Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bareng aku Uniwila Thank you untuk kalian yang udah mempir Di channel aku ini Kalau kalian belum subscribe Yuk subscribe dulu channel aku Dan nyalakan lonceng dan subscribe Agar kalian selalu update tentang informasi terbaru Yang aku punya di video aku Oke guys Sesuai dengan judulnya Di video kali ini aku bakal buat tutorial Gimana cara service produk dari 3 raksa Nah kebetulan Di video kali ini Aku khususkan service mod hafis So untuk kalian yang penasaran Stay tune terus Hai guys Jadi hari ini tanggal 3 September 2020 Paket smart hafis aku itu udah sampai Jadi total waktu untuk perbaikan atau service smart hafis di 3 raksa itu Sekitar 2 minggu guys Kalian bisa lihat ini dari Alcolum Service Center Pergudangan Taman Tekno 2 Tangerang Jadi aku sekarang mau Unboxing smart hafis yang baru aja aku service ini Dan aku mau langsung Nyalakan Kira-kira smart hafisnya itu udah bisa nyala Atau gak Kita langsung mulai aja ya Oh iya guys Aku mau kasih lihat nih Dan ini packingnya itu bagus banget Apa Bubble wrapnya itu tebel Jadi Insya Allah aman ya Tutup banget Ini dia Smart hafisnya Mutia Yang kemarin ini Aku service Terima kasih Dan Tadah Aku Mau cobain Tuh Dan Dibalikin lagi Garansinya Sama SO-nya SO number-nya Dan sekarang aku mau coba nyalakan ya Mau coba nyalakan Assalamualaikum Dan menyala Nah sekarang aku mau cobain menu-menunya For information guys Jadi smart hafis yang aku punya ini adalah Smart hafis versi 4 Jadi kemarin itu masalahnya Aku kan baru pake sekitar 3 bulanan Smart hafisnya Dan saat aku pake itu Ternyata si memory Dari smart hafis ini Gak kebaca Jadi aku gak bisa puter semua menu-menu Yang ada di smart hafis ini Makanya kemarin aku putuskan Untuk service Dan sekarang Aku mau coba Puter menu yang ada di smart hafis ini Kira-kira udah bisa nyala Apa enggak ya Oke Dan ternyata udah bisa nyala Oh thank you Alkolam Dan aku bahagia banget Akhirnya smart hafisnya Muti ya Udah bisa nyala lagi guys Nah jadi guys Sesuai dengan video yang awal Yang udah aku puter Itu tempatnya tanggal 3 Agustus 2020 Dimana smart hafisnya Mutiya itu Udah selesai di service Jadi waktu untuk service smart hafis sendiri itu Kurang lebih 15 hari Atau 2 minggu Tergantung jarak tempat tinggal kalian Kalau waktu aku kemarin itu Sekitar 15 hari Smart hafisnya udah kembali lagi ke aku Dalam keadaan baik Nah disini aku mau menjelaskan Kepada teman-teman di rumah Yang mungkin ada masalah yang sama dengan aku Smart hafisnya Atau produk 3 raksanya yang lain itu Rusak dan kalian mau service Tapi kalian terkendala Bagaimana proses untuk servisnya Nah di video kali ini Aku akan jelasin alurnya Sejelas-jelasnya Agar kalian paham Kenapa aku buat video ini Karena kemarin pengalaman aku pribadi Waktu aku mau service smart hafisnya Mutiya Aku itu kewalahan Dan kayak udah pasrah aja Gak mau service smart hafisnya Mutiya Karena emang prosesnya itu ribet banget Gak bisa kita langsung packing Dan kirim bareng gitu aja guys Jadi alurnya itu Untuk kalian yang mau service produk 3 raksanya Mau itu super hafis Smart hafis dan lain sebagainya Ada beberapa tahapan atau alur Yang harus kalian lakukan Sebelum kalian kirim si produknya itu Ke PT Alkolam Yang pertama Alurnya yang harus kalian lakukan itu Kalian harus meminta KP atau kode pembelian Ke reseller tempat kalian Waktu membeli produknya itu Jadi kalian tinggal whatsapp aja Si reseller waktu kalian beli itu Dan nanti aku akan Cantumin Apa namanya Format Format chat yang harus kalian Kirim ke resellernya itu Jadi disana itu akan Kalian tulis data-data Pembelian kalian Nah setelah kalian kirim ke reseller Nanti reseller itu akan mencoba Cek kode Pembelian kalian Kode pembelian sendiri Fungsinya adalah untuk Memastikan bahwa itu produk Benar-benar Punya kalian Dan atas nama kalian sendiri Oke guys Kalau udah dapet Nomor KP Tahapan selanjutnya Yang harus kita lakukan Yaitu Kita harus mengisi link Yang sudah disediakan oleh PT Alkolam Nah link disini gunanya Untuk mendapatkan nomor SO atau nomor service Jadi kayak nomor antrian Service gitu guys Jadi kan Si produk tiga rasa ini Yang punya itu Se Indonesia Raya Jadi otomatis Sudah banyak banget kan Yang punya produknya Jadi kalau mau service pun Kita harus masuk ke waiting list Jadi kita harus antri dulu guys Jadi pas bareng sampai itu Produknya gak langsung diperbaiki Jadi ada nomor antriannya gitu Makanya kalian wajib isi Link itu Untuk mendapatkan kode servicenya Oke Jadi aku mau buat tutorialnya dulu Untuk mengisi Si Link tadi Nah oke guys Jadi aku mau kasih tutorial Bagaimana cara untuk mengisi Link Agar kita mendapatkan Kode SO nya Nah kalian tinggal klik aja Link yang udah aku taruh Di description box Nah setelah kalian klik linknya itu Kalian akan langsung masuk Ke web PT Alkolam nya Nah disitu Akan ada Petunjuknya Kirim informasi service Silahkan isi formulir di bawahnya Untuk mengajukan service Nah kalian tinggal isi aja Nama Email Nomor telepon Alamat pemilik produk Negara Provinsi Kota Kecamatan Kodepos Kemudian jenis produk Nah kalian bisa disini isi Produk apa yang kalian akan service Nah misalkan kayak aku kemarin itu Aku service Smart Hafiz versi 4 Jadi aku harus tulis Jelas-jelas disitu Smart Hafiz versi 4 kan Nah tanggal pembeliannya Teman-teman harus ingat Jadi waktu membeli itu produk Tanggal berapa Kemudian Belinya dimana Jadi untuk pembeliannya Kalian pilih aja Tiga raksa Karena emang kita belinya itu Di tiga raksa kan Kalian pilih tiga raksa Habis itu Nomor KP Nah nomor KP ini Yang udah kalian minta Ke reseller tadi Nah jadi kalian masukin disini nih Nomor KP nya Contoh nomor KP aku Yang waktu itu kayak gini nih Kemudian tanggal berapa Barang diterima Tinggal isi Tipe service Nah disini Kalian pilih aja Yang service Bukan 2x24 jam Jadi klik aja service Nah kerusakannya Pilih kerusakan Kalau kayak aku kemarin kan Memang yang rusaknya itu Memorinya gak kebaca Dan memang kontennya itu Bener-bener gak bisa Di Di play sama sekali Jadi aku pilih konten Detail kerusakan Nah disini Di detail kerusakan ini Kalian bisa langsung input Oh no no Di detail kerusakan ini Kalian pilih aja File rusak Atau tidak bisa diputar Karena aku pilihnya konten kan Nah di catatan kerusakan Baru kalian isi Selengkap-lengkapnya Apa yang udah terjadi Di smart office Atau produk kalian yang lainnya Kemudian garansi Pilih ya Karena emang kita masih Pake garansi Apakah anda pernah Mengajukan service sebelumnya Dengan produk yang sama Tidak Kalau kalian belum pernah Service Apakah produk telah dikirim Nah ini Abaikan aja Klik atau klik tidak Karena emang belum Kita kirim Dan biaya pengiriman Di skip Kemudian Yang akan dikirim Nah Untuk kalian ketahui Kalau misalkan Mau kirim produk Pastikan kalian masukkan Kartu garansi Dan produk Yang akan dikirim Sementara Untuk Yang lain-lainnya Kayak kabel cas Terus microphone Kemudian USB dan lainnya Sebagainya Gak usah dikirim Cukup dikirim aja Si produk Sama garansinya Jadi kalian tinggal Klik aja Kartu garansi Dan lain-lain Kemudian ada image Nah disini Kalian langsung masukkan Foto Waktu Si smart office Itu rusak Atau error Jadi kalian Kalau misalkan Pas play Si smart office Dan misalkan Ada error Kalian langsung aja Foto Untuk bukti Agar memang Rusaknya itu Seperti yang udah Kalian ceritakan Nah Kalau udah kalian isi Kalian langsung Tinggal Klik kirim Gitu guys Nah Kalau udah Kalian kirim Dan kalian isi semuanya Kalian akan dapat Nomor antrian Atau nomor Apa namanya Nomor Nomor service gitu Aku akan Lihatin contohnya Waktu punya aku itu Kode servisnya Dan for your information Jadi kode service ini Cuman berlakunya 5 hari aja Kalau udah lewat Dari 5 hari Dan kalian Belum kirim-kirim Si produknya Maka Nomor antrian Itu akan Expire Dan kalian wajib Isi linknya Lagi guys Nah oke teman-teman Kalau misalkan Oh kode Servisnya udah dapet Nah waktunya Kita packing Nah untuk packing sendiri Kalian gak bisa Asal packing ya Karena itu barang mahal Dan harganya itu Lumayan jutaan Jadi kalian harus packing Sebagus mungkin Dan aku sarankan Kalian menggunakan Bubble wrap Yang tebal Agar si Semua nafisnya itu Aman sampai Di PT Alkolam Dan satu lagi Kalian gak usah Kirim pakai Si dosnya ini Si kotaknya ini Karena itu akan Memakan tempat Dan akan terhitung Volumenya Dari kotak Semua nafis ini Cukup kalian Packing aja Semua nafis ini Pakai Kardus gitu kan Habis itu Dibalut sama Apa namanya Bubble wrap Baru Di luarnya itu Kalian tempel Di alamat Alamat Tujuan Dan alamat kalian Kemudian ada Kode service Yang udah kalian Dapet itu Ditempel juga Dan jangan lupa Untuk tempel Apa Kayak Warning gitu Bahwa barang ini Jangan dibanting Karena mudah pecah Agar produknya Ini aman Sampai di Ketel call up Oke guys Nah kalau misalkan Si smart Hapisnya Udah selesai Di packing Udah siap Dikirim Kalian langsung Dikirim Aku saranin Kalian kirimnya itu Di JNE Atau di JNT Karena itu Yang disarankan Kalau untuk yang lain Si aku gak tau Kemarin itu Aku kirimnya Lewat JNT Nah setelah Kalian kirim Nah kalian kan Dapet resinya tuh Nah resinya itu Kalian wajib lagi Input di link Yang udah Disediakan Oke Jadi aku mau Kasih lihat tutorial Bagaimana Cara input linknya Wait Nah disini ada linknya Konfirmasi pengiriman Kalian klik lagi linknya Nah Nah tampilannya Hampir sama Dengan kayak Waktu awal kita Dapetin nomor antrian Konfirmasi pengiriman produk Nah kalian tinggal isi aja Nama email Bla 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 Serta ekspedisi Dan nomor resi Tempat kalian kirim Smart Hafiz Kalau udah Kalian submit aja Nanti akan masuk Email ke kalian Guys Nah Ada lagi Linknya Untuk ngecek Keberadaan Si Smart Hafiz itu Linknya Aku taruh semua Di description box Kalian bisa Lusung klik aja ya Jadi untuk Melacak si Smart Hafiz ini Udah sampai mana Atau udah diterima Sama alkoholam itu Kalian bisa klik Linknya Nanti disitu tuh Kayak jelas banget Alurnya Misalkan Smart Hafiz Sudah dikirim Smart Hafiz Sudah diterima Smart Hafiz Sudah diperbaiki Dan Smart Hafiz Sudah dikirim balik Ke pemiliknya Jadi semuanya itu Bisa kalian Kalian di tag Sendiri Tidak perlu Tidak perlu Whatsapp Reseller Atau tanya-tanya Sama sana sini Intinya disini Kalau kalian mau service Itu harus Serba mandiri Coba sendiri Karena tidak akan ada Yang bantu Kecuali kita sendiri Yang Ubrek-ubrek Sana sini Cari di Youtube Tanya sana sini Untuk bisa Service Smart Hafiz Ini Dan Alhamdulillah Setelah aku Service Dan makan waktu 2 minggu Atau sekitar 15 hari Gitu Smart Hafiz Sampai Ini dia Smart Hafiz Pastinya Sudah nyala Dan sudah bisa Dipakai lagi Main sama Mutia Ini Smart Hafiz Versi 4 Tuh Alhamdulillah Smart Hafiz Sudah tidak rusak Lagi Dan Alhamdulillah Mutia sudah punya Permainannya lagi So Untuk kalian Yang Punya masalah Sama aku Mau perbaiki Smart Hafiz Atau produk 3 raksa lainnya Kalian bisa Nonton video ini Sampai habis Dan jangan lupa Untuk like Comment Dan share Video ini Agar orang Yang lagi Membutuhkan Bisa mendapatkan Informasi terbaru Dari video ini Dan untuk kalian Yang pengen nanya Lebih Lebih jelas lagi Tentang proses Service Smart Hafiz Ini Kalian bisa langsung Di DM aku Di Instagram Atwina Yusuf Kalian follow Dan DM aku Insya Allah Kalau aku gak sibuk Aku akan bales Dan aku akan bantu Menjelaskan Gimana cara Untuk Service Smart Hafiz Ya guys Akhirnya Kita sampai Di penghujung Video Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian Dan jangan lupa Untuk Like Comment Share And subscribe Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya And see you Bye